Hai iseng kuasa ya menungso singgisong dadeknya menungso jadi ini singgisong dadeknya presiden bupati wali kota coro bupenur camat lurah wialah singgis wujud menungso singgisong dadeknya bukan yang kuasa tak bantah le karena yang kuasa eh eh kuasa sebagai saksi dan yang bisa ternyata perwujudan Hai gilet Saiki Gusti Allah segala-galanya ya nyalo enang Gusti Allah Hai mesurasa kampanye mendino nanggung makin Duh Gusti Allah aku jaduk dadi pengen dadi bupati wesorasa rono-rono place percaya nanggusti Allah enak dah serantai duit piram-piram ya ngesurasa kampanye enggak pilihan gero-gero yang nol ngibah berarti statusnya pun tiang dungu ngutin iku ngibutin krono sing kuasa bagi krono enggak pakai pilihan bak gimana nih makanin misalnya badai nyembeli kewan kan kedah wantan jawabin ya Pak kedah permisi wantan jawabin mbak ya jelas no jawabin rasa dua-dua bahkan kadang enten yang iku nyembeli ngantos atusan kewan nah dengan jalan jalan Kanggi menuju jalan surga nah ngonton iku beripun bahwa yang Jawa nguntur ini iya oleh masalah aturannya Arab aku tahu ratak mudeng lezaman amri jelas yote koopak yaib bayi sing tukang beleh kewan sing pengorbanan wui lembana mbela sesuatu sing dibunuh ini kan diwakitah lah ya makanya urip gue tak sempurna ini aku tinggal jalan rosa jati kan gunung ngunai nah ini menurut Jawa katanya mengatakan itu pribun bahwa hukumnya ini menurut Jawa ini aku? ya ini menurut menyempurnakan sesuatu yang kuya mati khususnya Allah maksudnya uripnya balik nang asalnya urip benerlah yang dimakonnya disempurnakan ini sing asalnya teka lemah ya balik nang lemah sing teka angin balik nang angin sing sing teka banyu balik nang banyung sing teka geni balik nang geni aku karo kewan nih podo loh dadi nih leh dadinya aja dibedak nih coro bahannya karo babi wedus warangi podo teka bumi benih banyu angin juga nyatanya sing lebumetuh ya rabidho Tuhan nyepaknya kewan ngepoteng ngawur ngebangnya anaknya diciptak nih pasti ada manfaatnya oke mbak harusnya weh saya iki saman ya sering tau mendengarkan enek sawanai agama aku ngedudeng agama satu-satunya ya si seringnya lah nih gaya nih Gusti Allah kira-kira kuplak gak wih padahal dinilai ngaji ini sundur langit ini jelas saman mesti mire ngorak urasa tak anu iso nilai terus ngeinginan kan ya tak ngomong nih dengan adanya agama apapun leksik tukaran berarti agomokimu salah gak cocok karo tujuannya masak tujuannya agomokimu lewis dadi agomoku tak ditukaran tidak makanya sekarang kalo agama terus seolah-olah untuk mau ikut ikut noto negara ya beginilah jadinya semrawut mbah jadi tujuannya agama sing tak di mbah no ya surah nyelidiki kan nguwasi kanan ya tujuannya agama ini ngedeknya agama ya ngulewis gede agama ini ngarepi nguling ini negara kuih tujuannya agama tapi sing agama sing kurang ngajar ya agama gak semudah semua jelek ini ada yang baik ada yang benar jadi ada yang salah ada yang benar agama itu ngak oleh karo kinudrati alam apalagi seagamu gaya nih sopoh aku tikon gaya penuh somba ya yuwis itu kan buatan gak ada agama ya makanya di nganani saat ini gusialah indiwi agama aku kan milok agama nih gusialah tuh ya terus enak-nek gusialah perintah aku sembahan kan mbah no mau ngomong bentinnya ya jendat-jendit ya nguwis leher saiki rasakno Hai menuluh wik tak jelasnya nyembah Allah lak urara wujudnya hukumnya kapir makanya saudara-saudara kita yang merasa terkeconyok rosa nih yore nih yo gue tak omongi leh nambah no seandainya kurang ajar ini siap nuluh lih diadili tapi gak nyala nih kak mbah no kuyo mocong ayat ikonu kok ya nuluh lih mbah kata tiang merikin ya nah ngoterniku kali mbah no badi nyumun pembelajaran nopo intinya niku badi klarifikasi kali nopo disampai agen mbah no gak ngoterniku yang kebanyakan ya leh sampai 80% banyak ratusan orang yang kesini yo ingin belajar tentang ajaran jawa kebanyakan itu ya ada sebagian minta tolong ada ya tapi 80% kebanyakan ingin belajar tentang ajaran jawa sama mbah no Hai kasunya tanya tuh neka dus Ustadz kia yg nanti Mbak pergi intinya badi belajar Jawa kali ini dengan kata lulu lulu kok orangnya biye wangi kira-kira kajinya enak seket disana singri ini ngoterniku nguh 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 nge-ngoterniku 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 ya baikkan sampung di nek belajar sari artikan bisa dikatakan sampung sampung punggu ini nah kayaknya nge-ngotok pengen belajar jawa lagi kan gini tadi nimbang nge-youtube kan kowe digoblok nih kan kan ya lah terus ini nge-ngot nih terus akhirnya jurhat nge-lele jurhatnya ini lu lambah no ngendika kowe digoblok nih kalau kan gini rengakan suantan nimbah no terus terus kakiri kulo jurhat ngiriki berarti kulo rasaknya kan berarti kulo digoblok nih saat itu mbah lo saat kita balik neng sampe anakku kan nge-nge-lele lirik digoblok nih tergantung lah mung rasaknya enggak mbah aku rasakan secara tidak langsung saya ini dibodohi Hai labodohi piye cerita ya le Mbah saya jujur ngomong apadanya iya le rapadanya ya tak seneni malahan ya no no dulu mbah aku sebelum berangkat haji dari temen-temen yang udah kesana katanya begini 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 wis macem-macem ya terus titik po ini yang dinamakan istigrok ya aku terus katakan istigrok bisa hakiki enggak enggak jawabnya gedek-gedek aduh mbah hakiki hakiki ya kan gitu ya dengan keadaan yang berdesak-desakan panas luar biasa wih ndak ada gonggangi manusia mbah seandainya awakku nggak sehat sampai kedorong temen aku robo diinjak-injak aku mati disana kan ngunuh ya jawabku Alhamdulillah aku kan ngunuh aduh mbah kok begitu dong ini aja nyala nih Mbak Nose yang aku dengarkan dari Pak Kiai Pak Kiai Pak Haji itu ngomongnya le mati nang konogi termasuk diaran mati sahit masuk surga aku le rakru nguku pengku aku rawani ngomong le aduh mbah mboten kulosak Niki sadar sadar tergantung sampeyan orai tergantung sampeyan umbah noradati provokator aku kan ngunuh kan Hai menurutku jujur jawab itu jujur Hai klik nganti orang sehat ambruk gak kono dideng mati makanya jawab Alhamdulillah mati gak kono kok bisa masuk surga kan kan nah terus tiang-tiang ngonton itu justru malah seneng mbah namun mati tembriko malah itu tujuan utama makanya kadang orang berangkat kesana itu kan umur sudah tua justru malah didaftarkan suruh berangkat ada dengan tujuannya itu untuk biar beliau itu mati disana gitu ya gini ya leh jadi kita ya tidak boleh menyalahkan ya sebagai saudara kita umat Islam karena apa saat ini beata ini mulai bayi lahir cengger ya ibaratnya kertas putih ya mulai kuwis ditulisi kayak mau ngomong mau jadi ini nganti jauh ilang jauh ini padahal kan kalau dinilai kan kita penduduk tanah pulau Jawa ya seolah-olah nih seolah-olah Jawa diharapnya diharapnya ya secara tidak langsung dibaksakan mau diharapkan Hai ya kalau kita mendengarkan pidatonya Bung Karno ya kalau di Indonesia jadilah Islam Indonesia Kristen Indonesia Indonesia Hindu Indonesia jadi gini leh jadi orang monco itu kagum dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang bisa dikatakan Pancasila ini ya Mas jadi ini lek tak analisa agama apapun kalau orang itu masih beragama otomatis belum bertuhan Mas jadi otomatis belum menjalankan Pancasila padahal inti Pancasila itu segala-galanya ketuhanan ini kemanusiaan ini keadialan ini persatuan ini jelas ya makanya belum otomatis belum bertuhan kenyataan ini kiro-kiro lewis bertuhan dan mengeterapkan dasar Pancasila orang enak oleh kiro-kiro demo menyalahkan orang lain terus gontok-gontokan enggak ada apalagi dengan yang dicengkeram Garuda Benika Tunggalika kehebatannya Indonesia nih banyak suku ras agama ratusan kapitayan bisa bertatu ya cuma satu itu yang penghalang nih rasa perlu tak sebut nih semua orang bisa memandang tapi kenapa wong ngomong nih koyok Mbah lo irawani ya Mbahno siap diadili siap cita-cita nambahno ya li Mbahno sebagai orang Jawa lahirku nang tanah puluh Jawa sing tak pangan wulu wetuning bumi Jawa aku tuwong teko leluhur Jawa terus aku menemukan ajaran Jawa terus si karepi tak bangkit nih saandainya urawleh ngkodisek ngelelele tak dikoni Hai koiwong Jawa poong Arap lear pengadili Mbahno lho jani sangat ngerasanya kenapa suaranya Mbahno ngelantang tanggeng ngimbangi suaranya singurah genah Hai meskoyok Gus Nur somat Rijik Sihab bahar Bismillah ya oleh muji-muji Putu Nabi ya apa ya begitu itu cangkeme Putu Nabi le omong padahal Mbah jelas ya Nabi waduh ajarannya cinta kasih eh mentang-mentang Putu Nabi berarti duduk ajaran Putu Nabi le Hai ajaran Putu berhalau boleh cangkeme kayak Buta to Mbah akhir-akhir Niki kan sakniki ku muncul Mbah berita-berita g-teng ini media-media niku tiang merdambel ten Arap ya TKI-TKW ini kata nih intinya tuh sambun curhat intinya temriko niku tidak sesuai dengan predikat yang dinamakan Mekah sebagai kota suci eh kan kadang-kadang ini konek cerio spiambak iniku satu kamar kali majikan terus sering kadang diperkosa dan sebagainya nah kadang saya berpikir ngantin Mbah sejatuh tanah suci ini ku pripun kok rakti kok katus Mekatan saya ingin ini deh sing jarani tanah suci-sucine singgenda nikum bahwa selaya suci ini singgendi lele singkoyok mbak omong ini memangnya sudah aturannya Hai sandene terjadi begitulah sampai coro laporan nang keamanan ndak ada coro anu tanggapan Hai jadi kayak aset disana itu memang sengaja bener-bener memang sengaja sengaja-sengaja Oh iya iya lesikan sing jarani kok iso bisa ditak katakan tanah suci ya Oh iya kalau tanahnya memang suci le jadi dimanapun sak lumai bumi koreping langit dari paham bahno ya nanti kalau menyalahkan bisa disalahkan tapi harus bisa membenarkan jadi sak lumai bumi koreping langit yang dinamakan tanah isu bisa dinamakan tanah suci nololih sing Inggris yu tanah suci sing Cino yu tanah suci sing Jowo yu tanah suci sing Jepang yu tanah suci karena apa Mbahno bisa mengantakan tanah suci kui boleh gaya nih Mbah Alam manusia murai songgai lemah bisa dikatakan suci saat letak-letaknya banyak bisa dikatakan suci apapun yang terjadi kalau Mbah manusia tidak bisa membuat itu kata-kata Mbahno bisa dikatakan suci jelas ya jelas tapi sebalikin yang nanti kan kita omong nih ya saat lumai bumi koreping langit kalau masih bikinannya manusia bisa salah bisa benar tidak boleh dikatakan suci sejak ini contoh nih hukum negara hukum agama hukum adat apa sih yang gaya nih menungsa bisa salah bisa benar secadari tidak langsung sejak ini gara akal-akalan sing salah di bener nih sing bener disalah nih gara-gara jadi ini pejabat-pejabat sing rungok nih lewat timo kongkori nih jadi ini saat ini dari pendidikan nganti saudadi pejabat ini aslinya sing digolakan bibit sing unggul ya kenyataannya gaisya ini ga saunggul-unggulan ndak ada kaitannya karo rambatan nih terus orang enak duwiti mel karo gedes leso dati jadi ini saat ini seorang bertuli orang coro orang pinter-pinteran saya secara tidak langsung orang golek bibit tunggul kalau duwit ngembangin ini saat ini kenyataannya ini saat ini orang terima binti rungok nih pejabat-pejabat wakil rakyat semoga binti ngembangin ini apa yang ngelakon ini ga li 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 dari sara e pinter aduh nah terus gak wikan terus sih aturannya menungsa ya jadi sing kuasa ya menungsa sing iso dadeknya menungsa jadi ini sing iso dadeknya presiden bupati wali kota caro bupen nur camat lurah wialah semis wujud menungsa sing iso dadeknya bukan yang kuasa tak bantah lah karena yang kuasa kuasa sebagai saksi yang bisa nata perwujudan jadi saat ini Gusti Allah segala-galanya ya menjalankan di Gusti Allah kita rasa kampanye binti ngembangin di Gusti Allah aku jatuh jadi pengen jadi bupati kita rasa ronorono beli percaya dengan Gusti Allah enak tuh kita serantek duit pirang-pirang ya kita rasa kampanye kita pilihan kira-kira ya nol mbak berarti sudah tersipun tiang dungung itu bukan krono sing kuasa makanya dikenankan tak ngomongi dungung orangnya sing mandi sing mandi dungani diw logikan nggak kira-kira dungung mandi orangnya pomodar nggak mbak logikan logis sekali mbak orangnya pomlarat Indra dulu kan tanya mbak apa yang jenangi penglarisan jawab aku rak logis nggak kira-kira kalau kira-kira enak penglarisan golek duit tukup penglarisan coro bakul-bakul kira-kira enak sing rapayu ayo salahnya kalau mau nimbangnya salah-salahnya ini jawabannya kaya digobloknya jadi dengan ada tulus ikhlas lahir batini makanya dasar ini mbak no kan percaya diri takut diri sendiri jangan menyalahkan orang kalau udah takut diri sendiri tidak menyalahkan percaya diri berarti sudah menemukan Tuhannya tidak menyebabkan Tuhannya tidak menyebabkan Tuhannya tidak menyebabkan Tuhannya berarti akan menyebabkan Mba Tuhannya Terima kasih.